Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Terima kasih telah menonton! Keren kan? Itu baru band Trash Metal Baru saya jadi penasaran sama mereka ini dengan kehebatan band ini Apa ada orang yang berjasa ya dibalik terbentuknya band ini? Gimana ceritanya? Ya tentu saja ada ya Jadi awalnya tuh aku kan sebelumnya memang punya band sebenarnya Beniat untuk mencari drummer juga Dan akhirnya ada orang yang aku tanya buat Tahu gak drummer yang available? Tahu aja kalo yang butuh drummer nih Dan tiba-tiba aduh gak ada Dan ngobrol-ngobrol tiba-tiba orang itu Itu sebut aja Sebut aja Kang Asep Fotografer palsu Fotografer palsu Suasta Itu buat gimana kalo bikin band cewek Kata gitu Personionya kan gak ada Yaudah nanti dibantu dicari Kata gitu Boleh tuh bilang ketemu yang lain Itu Kang Asep Oh Kang Asep Halo, terima kasih banyak Terus baru ketemu yang lain? Baru ketemu Kenalan-kenalan Kopdar Jadi gak ada sejarah satu sekolahan atau apa enggak ya? Yang berdua ini nih Yang berdua Oh dua ini satu sekolah Dulu di madrasah mana? Madrasah 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 Belum bawain lagu sendiri Rupanya mereka juga sering Dulu sering cover lagu Matalika Sekarang masih perform dengan cover lagu orang Atau ada yang dibikin di Paling diselipin Diselipin lagu orang Suka kadang-kadang bawa lagu orang Masih suka Tapi bawa lagu orang band metal cewek juga atau enggak? Ya itu termasuk influence-nya kita Salah satu influence-nya Salah satunya apa aja? Nama bandnya Nervosa Ada dua lagu yang kita biasa bawain Terus di tadi ya lagunya ini bercerita tentang apa? Tadi itu Yang stuck Tentang perempuan Tentang kesetaraan atau gimana? Jadi kalau untuk yang stuck ini Memang menceritakan tentang Banyak perempuan yang terjerumus mungkin ke dunia yang tidak dingin kan Disini kami menyelipkan Jangan takut untuk meninggalkan dunianya Nah maksudnya meninggalkan dunianya itu gimana? Ya kan dia terjebak tuh ya Di dunia itu gitu ya Karena banyak jalan untuk meraih mimpi mereka itu masih banyak jalan Semua lagunya bicara tentang itu? Ada tiga lagu dari kita yang membicarakan Seputaran wanita Tentang seputar wanita Tentang seputar wanita ya Iya Kalau di kalangan kawan-kawan ya kita Senang sekali ada perempuan di ranah musik ini Dari tahun 90-an banyak sekali perempuan ya yang memang mewarnai perkembangan musik ini Dan ternyata tidak terputus gitu regenerasi perempuannya sampai sekarang ada 2008 itu yang paling kita sepakati itu Partisipasi aktif perempuan itu merupakan indikator kemajuan sebuah komunitas Artinya semakin maju Pandung ada Angel dulu ya Ada Angel ada Vivi Vivi Ritual Doom Ada Mbak Ari Kita lihat lanjut lagu berikutnya lagi dari Anapi bagaimana Lagu apa nih selanjutnya? Ini berjudul Hell City Hell City Tentang wanita itu? Tentang Hello Kitty Tentang keresahan seorang wanita Yang ada di neraka Ada di neraka Hell City kan neraka artinya Oh kira ini Hello Kitty Oh Hell itu neraka City itu tukang tahu Tukang tahu yang tinggal di neraka Ya kita dengerin aja langsung kita lihat performance berikutnya dari Alabela dengan Hell City Tentang wanita Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton